Bupati Tabanan Ikomanggedeh Sanjaya turun langsung dan berbaur dengan relawan penanggulan bencana dan masyarakat pada sejumlah titik bencana untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal. Hal ini menjadi fokus penting bagi Bupati Tabanan mengingat cuaca buruk dan guyuran hujan tanpa henti melanda wilayah Kabupaten Tabanan dan sekitarnya beberapa hari belakangan ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bupati Tabanan Ikomanggedeh Sanjaya mengatakan bahwa kunjungan ini benar-benar dipersiapkan agar mampu memberikan semangat bagi masyarakat yang terdampak. Dalam waktu lima hari ke depan, pihak pemengkap masih melaksanakan pendataan titik-titik yang rawan bencana dan melakukan prioritas penanganan pada perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana seperti jembatan putus, tanah longsor yang menutupi jalan maupun jalan yang putus ataupun longsor, pohon tumbang dan lainnya. Dipastikan semuanya agar bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Keprihatinan juga terpancar dari wajah Sanjaya melihat situasi ini di mana ada pura terendam, tanah longsor, jembatan maupun jalan putus dan juga banjir menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur di jilayah tersebut. Namun di balik itu, Sanjaya sangat bangga akan tersatuan masyarakat. Di samping itu, Bupati Tabanan juga menyampaikan permakluman serta pembintaan maaf kepada seluruh masyarakat terkait kekurangan alat seperti sensor, alat berat, dan lainnya. Bupati Sanjaya sebelumnya juga telah menginstrusikan kepada BPBD, Dinas PUPR, serta Dinas Dinas Terkait untuk melakukan langkah antisipatif agar dampak bencana tertangani dengan baik. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Sanjaya tiada henti-hentinya memberikan hembauan kepada seluruh masyarakat agar tetap bersatu baik suka maupun duka. Pemerintah juga dikatakan telah menyiapkan dana bantuan agar bencana ini tertangani dengan cepat serta terselesaikan dengan baik. Memang kita persiapkan untuk langsung melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya di Kabupaten Tabanan. Tadi perjalanan kita saya awali dahulu dari Kecamatan Semerat Timur. Masyarakat tadi menyampaikan gotong royongnya sangat luar biasa. Tedun, budaya tedun masyarakat gotong royong yang dikemenai oleh Bapak Pradesa, Bendeswada, TNI, Polisi sangat luar biasa. Saya apresiasi, saya bangga melihat gotong royong ini. Kami juga minta bantuan ke provinsi sehingga Bapak Gubernur juga memperhatikan. Karena alam kita ini dalam alam Bali, jadi juga miliknya Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Taban. Tujuan saya turunin adalah bagaimana kita menyemangati masyarakat, biar masyarakat tetap kompak. Ini bagian siklus alam. Ini memang ujian daripada kita, tapi tetap lah kita semangat itu kunting. Sementara ingin mangedeo kegiri antara selaku Prabakor Luwos mengatakan ada beberapa jalan yang rusak akibat longsor, dan jalan yang paling parah adalah jalan penghubung palian dan punjuan. Masyarakat yang terdampak di wilayahnya dikatakan bersama-sama melaksanakan gotong royong usai bencana terjadi. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas kesigapan pemerintah yang langsung turun membantu tenaga dari pihak BPBD serta pihak terkait lainnya juga memberikan bantuan alat seperti alat berat. Untuk korban.